Hari ini guys kita bakalan membuatkan ide kreatif dari sebuah gosok panci kawat seperti ini ya teman-teman Kira-kira jadi apa, tidak usah banyak berlama-lama guys langsung saja kita simak videonya Awas guys, kalau kalian nonton video di channel ini kalian akan kreatif, iya kreatif Oke sobat kreatifku dimanapun anda berada ya guys Oke pada kesempatan video kali ini sesuai judul dan sesuai thumbnail kita bakalan membuatkan ide kreatif dari sebuah gosok panci ya Yang kedua disini kita memerlukan sebuah bahan yang namanya potongan kabel jack USB seperti ini ya Ini saya nemu dari gudang ya teman-teman ya Oke selanjutnya disini saya menggunakan atau membutuhkan sebuah bahan yaitu adapter chest HP seperti ini Kalian pasti punya ya di rumah karena ini menurut saya di setiap rumah ini ada ya teman-teman Oke mantap Selanjutnya guys disini kita membutuhkan alat yaitu gunting digunakan untuk memotong guys ya memotong nantinya Oke selanjutnya disini kita juga membutuhkan sebuah isolasi seperti ini Kita gunakan untuk mengisolasi ya tentunya Oke mantap selanjutnya kita disini membutuhkan sebuah tang potong kecil seperti ini Nah selanjutnya disini kita membutuhkan sebuah tang kupas kabel seperti ini ya teman-teman Oke mantap setelah ini langsung saja kita proses keperakitan Yang pertama-tama guys disini kita kupas terlebih dahulu untuk kabel USB nya tadi Oke langsung saja kita kupas seperti ini Nah ini dalamnya ada dua kabel ya teman-teman Disini yang kabel merah itu kabel kutub positif dan yang hitam kutub negatif ya teman-teman Ini juga kita kupas seperti dalam video ini Oke mantap setelah kita kupas kurang lebih hasilnya bakalan seperti ini ya teman-teman Oke lanjut kita ambil untuk grenzing atau gosok panjinya tadi ya teman-teman Oke mantap kira-kira apa setelah ini Oke kita zoom dulu ya teman-teman Disini kita hanya mengambil sekitar satu helai atau dua helai kawatnya saja ya Karena kita disini tidak memerlukan terlalu banyak kawat Dikarenakan kita hanya butuh sedikit saja Biasanya emak kalian kalau di tempat isah-isah guys pasti ada ya Kalian ambil dan ambil satu helai seperti ini Kalian bisa potong menggunakan tang potong ataupun gunting ya teman-teman Oke selanjutnya kalian ambil obeng atau sejenisnya Disini kita bakalan menguntel-nguntelkan guys ya Kita bakalan mengeluarkan supaya bentuknya sedikit keriting ya Istilahnya seperti itu Kalian bisa menirukan seperti dalam video kali ini Oke mantap kurang lebih bakal jelentar seperti ini ya teman-teman Ini sedikit keriting lah kurang lebih Oke selanjutnya kita bisa pasang ke bagian kutub positif dan negatif dari kabel USB tadi Kita sambungkan seperti ini ya teman-teman Untuk penyambungannya Sisi yang satunya kita sambung ke kabel yang warna merah Sisi satunya kita sambung ke warna kabel yang warna hitam Kurang lebih seperti ini Oke mantap bos kurang lebih seperti ini ya untuk hasilnya Nah mungkin ini hanya satu keriting ya guys ya Atau satu keritingan atau kelunteran seperti ini Kalian bisa buat dua atau tiga itu malah lebih bagus Oke selanjutnya pada bagian sambungannya tadi Kalian bisa isolasi ya teman-teman ya Kalian bisa mengisolasi seperti ini Supaya sambungannya tidak terlihat Dan pastinya ini lebih aman Dan aman dari jangkauan anak kecil ya tentunya nanti Oke jangan lupa yang kutub positif juga Kalian isolasi atau kita solatif seperti ini Supaya aman dari sambungan antara lain ya teman-teman Oke mantap guys Langsung aja waktunya percobaan guys Ya pada kesempatan video kali ini Kita itu membuat sebuah alat pemantik Atau pembuat api tanpa kore api ya tentunya Disini kita langsung aja siapkan adapter CC HP kalian Lalu kita colokkan Disini kita siapkan tisu ya teman-teman Ini tisu nya yang tisu kering Jangan yang tisu basah ya Karena kita disini mau membuat api tanpa kore api Nah bagaimana caranya Tentunya menggunakan alat yang kita buat pada video kali ini ya teman-teman Pertama-tama guys Untuk tisunya tadi kita masukkan ke dalam Tengah-tengah si kawat grenjeng tadi ya Seperti ini kurang lebih Oke langsung aja kita coba guys ya Nanti apakah berhasil atau tidak Ini 100% real guys ya alias asli ya tentunya Disini kita bakalan membuat api tanpa kore api Apakah bisa? Oke langsung aja guys kita coba Nah tentunya adegan ini harus diawasi oleh orang dewasa Oke langsung aja kita colokkan ya teman-teman Apakah timbul api? Wow ini sangat mantap sekali guys ya Muncul bintik berwarna merah ya teman-teman Nah ini apinya nyalanya sedih luk Nah disini saya bakalan mencoba lagi Oke kita masukkan untuk tisu keringnya ya teman-teman Kita masukkan tisu keringnya seperti ini Seperti di awal video tadi Apakah yang kedua ini apinya lebih besar ya Mungkin tadi yang pertama tisunya terlalu kecil Oke langsung aja 1,2,3 Wow guys ini sangat mantap sekali ya teman-teman Ini real dan ini sangat asli sekali Kita bisa membuat api tanpa menggunakan kore api ya Disini sebenarnya bisa guys ya Untuk adapternya itu kalian ganti menggunakan power bank Jadi cara ini bisa digunakan saat kalian bepergian Seperti camping ke gunung, ke sawah Nah kalau lali gak ngorek ya Tidak bawa korek api Kalian bisa bawa power bank dan alat ini tadi Bisa dicolok dan bisa menimbulkan api Ini hanya bisa digunakan saat kepepet saja ya teman-teman Tidak untuk dibuat sehari-hari Nah ini Ini apinya kecil ya teman-teman Ataupun ini bisa digunakan untuk menyalakan rokok ya teman-teman Kalau kalian lupa tidak bawa korek Ini sangat mantap sekali Kita bisa membuat api tanpa kore api Tentunya ini real asli ya teman-teman Menggunakan sebuah gosok kepanci atau gerinjeng seperti ini Ini sangat mantap sekali Ya mungkin cukup saja ya Sekian dari video kali ini Semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua Yang suka dengan video kali ini Jangan lupa ditekan tombol like Bagi yang belum silahkan ditekan tombol subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya bos Supaya tidak ketinggalan video terbaru Terupdate dari channel ini Sekian terima kasih guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bakalan berjumpa pada video selanjutnya bos Sampai jumpa di video selanjutnya bos Sampai jumpa di video selanjutnya bos